Terima kasih Ibu. 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 oleh pemerintah maupun DPR, hanya tadi DPR menyinggung bahwa adanya perubahan paradigma dari Undang-Undang 39 ke Undang-Undang nomor 18 itu, itu adalah meningkatkan perlindungan tenaga kerja di luar negeri itu. Misalnya tadinya banyak ditangani oleh pihak swasta dan ini beralih menjadi perlindungan yang dilakukan oleh dominannya adalah pemerintah. Nah ini salah satu tadi sudah dijelaskan tapi namun kemudian hubungkan dengan apa yang telah dinyatakan oleh penggugat tadi dalam permohonannya, penggugat merasa adanya pengurangan dari kewenangan. Yang tadinya perusahaan itu diberikan kewenangan untuk rekrutmen, pelatihan dan lain-lain namun dalam Undang-Undang yang sekarang, Undang-Undang 18 itu pemohon menyatakan hanya tinggal kewenangan untuk menempatkan. Ini yang belum jelas tadi dari keterangan pemerintah maupun dari Presiden, itu tadi mengenai paradigma kedua Undang-Undang. Nah kemudian untuk mengenai sanksi pidana yang tadi sudah dijelaskan oleh DPR yang ada hubungannya dengan perjanjian ataupun kerjasama antara perusahaan yang ada di Indonesia dalam hal ini P3MI dengan mitra usaha di luar negeri. Nah ini saya mau juga perlu penjelasan, apakah dengan adanya perjanjian kerjasama antara perusahaan di Indonesia dengan mitra usaha di luar negeri itu, apakah ini bisa membembani sanksi pidana hanya kepada perusahaan yang ada di Indonesia? Dengan adanya perjanjian kerjasama tadi. Karena mengingat ada asas-asas teritorial yang harus kita pahami, di mana memang wilayah teritorial NKR itu adalah di wilayah Indonesia maupun di atas kapal yang berbendera Indonesia, maupun pesawat terbang Indonesia juga gedung kedutaan dan konsul negara Indonesia, konsul Indonesia yang berada di negara asing. Nah itu satu, namun bagaimana hubungannya bila mana perusahaan yang boleh dikatakan agensi yang ada di luar negeri itu terlepas dari kesalahan yang dialami atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia, itu apakah bisa diikat bahwa itu hanya dibebankan kepada perusahaan yang di Indonesia yang notabene sudah ada perjanjian kerjasama tadi. Nah bagaimana kalau kita hubungkan dengan, kalau bila mana niat itu berasal dari perusahaan yang ada di luar negeri, dalam hal ini mitra usaha, yang dihubungkan dengan adanya mensreya itu. Nah kalau itu yang terjadi bagaimana perlindungan tenaga kerja itu apakah hanya dibebankan kepada perusahaan yang ada di Indonesia atau bisa juga dibebankan kepada perusahaan mitra yang ada di luar negeri misalnya dengan menggunakan pasal 55 kawah pidana dan lain sebagainya. Itu tadi yang belum jelas baik dari pemerintah maupun dari DPR. Barangkali itu ajar dari saya yang terima kasih.